Pemirsa setengah ton sabu senilai 2 triliun rupiah diselundupkan 3 orang kurir yang 2 diantaranya wanita di perairan Kepulauan Seribu Jakarta. Ironisnya pengendali pengiriman sabu ini diduga dilakukan seorang narapidana dari Lapaslawi, Jawa Tengah. Dari video amatir ini, petugas Badan Narkotika Nasional dan Badan Keamanan Laut Bakamla RI mengamankan sebuah kapal yang mengangkut 400 kg lebih sabu yang dikemas di dalam plastik. Tiga orang yang merupakan kurir diamankan, dua diantaranya adalah wanita. Menurut para kurir sabu yang menyelundupkan narkoba melalui jalur laut ini, barang haram akan dibawa ke sebuah guest house Kepulauan Seribu dan merupakan pesanan A, seorang narapidana Lapas kelas 2B, Selawi, Jawa Tengah. Pengiriman narkoba ke Indonesia memanfaatkan jalur laut serta mendapat, serta mendarat di pelabuhan tikus. Yang walaupun sementara dilakukan penelitian lebih fix lagi, tapi rata-rata yang kita lakukan dalam satu bulan ini, ini berasal dari luar negeri. Tidak menutup kemungkinan yang saya katakan tadi, tapi untuk sementara yang boleh saya sampaikan bahwa jaringan ini adalah jaringan internasional yang masuk di kita. Jadi perlu yang saya sampaikan, kita bisa mengamankan sabu seberat 436,30 kg. Jadi hampir setengah ton. Kita bayangkan kalau sabu ini sempat beredar, berarti ada kurang lebih 1,3 juta jiwa yang bisa kita selamatkan. Tadi sudah disampaikan oleh KBNN. Kalau kita lihat nilai rupiahnya ini mungkin hampir 1 sampai 2T. Bayangkan.